Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang, Oki Hermawan, menyampaikan Festival Goyang Karawang akan dilaksanakan selama 4 hari, mulai dari tanggal 26 sampai dengan 29 September 2019. Festival Goyang Karawang Internasional yang dipusatkan di lapangan Galuh Mas ini menampilkan pertunjukan seni dari 15 negara, yakni Thailand, Australia, Korea Selatan, hingga Jerman. Sementara dari dalam negeri sendiri akan dihadiri oleh 7 provinsi, seperti dari Provinsi Papua, Banten, DKI Jakarta, dan Kalimantan Timur. Pada pertunjukan ini, Pemkap Karawang juga akan menyuguhkan konsep pertunjukan seni yang akan dikolaborasikan dengan tampilan tata cahaya lampu dan multimedia yang diharapkan akan memukau para pengunjung yang melihat festival tersebut. Tak kalah menariknya, Festival Goyang Karawang juga akan memecahkan rekor muri dengan kategori tarian masal Goyang Karawang yang akan diikuti 17.000 peserta yang terdiri dari masyarakat, instansi pemerintah, dan para pelajar. Dari beberapa peserta ini ada 15 negara sudah siap hadir dan dari provinsinya ada 7 provinsi yang juga akan hadir, maupun Indonesia, sehingga peserta sudah mulai berdatangan hari ini. Festival Goyang Karawang Internasional yang diselenggarakan dalam rangka ambilannya Karawang ke-38. 3 tahun depan ini bisa menjadi sesuatu hal yang memang sebenarnya merupakan representasi Kabupaten Karawang itu sendiri. Justru saya ingin menunjukkan bahwa Gokar yang selama ini orang melihat atau memaknai dengan negatif, sebenarnya tidak seperti itu. Justru kita harus mengangkat derajat ke ahli kaum budaya lokal, kita harus mengangkat para seniman, para budaya lokal. Gimana caranya bahwa festival ini mampu mencuri hati dan mencuri pandangan orang-orang bukan hanya di Kabupaten Karawang, tapi juga di Jawa, bahkan di nasional, bahkan di luar negeri untuk ikut berpartisipasi.